halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi ya bersama aku dapur omegaida nah jadi di video kali ini aku tuh akan membuat roti ala ala turki gitu ya ini tanpa oven tanpa dipanggang tanpa mixer jadi cuman memakai teplon saja ya ini tuh rasanya enak banget ya anak-anak pun suka semua keluarga aku suka dijamin semua bakal suka dan akan ketagihan oke tanpa berlama-lama mari kita ke cara pembuatannya ya pertama siapkan baskomnya kemudian aku siapkan tepung terigu protein tinggi ya teman-teman sebanyak 3 gelas atau 450 gram kemudian tambahkan garam 1 sendok teh dan juga ada ragi raginya 2 sendok teh kemudian ada minyak zaitun 30 ml atau 3 sendok makan kemudian susu cair yang hangat 320 ml atau disesuaikan aja sesuai kualitas tepung masing-masing kemudian gula pasir hampir ketinggalan ya sebanyak 1 sendok makan lalu diaduk-aduk dicampurkan hingga tercampur merata adonannya sedikit lunak jadi wayah nak kasih taburan tepung sencerot-encerot gitu ya tuh kayak saya seperti ini ditaburi sambil diuleni diaduk-aduk kemudian akan aku uleni di bawah seperti ini ya biar cepat aku nggak lama nguleninya juga ya kira-kira 3-4 menitan aja hingga adonannya itu tercampur jika lo merasa masih lengket boleh taburi lagi setelah kuleni kurang lebih 3 menitan ya atau 4 menit masih kasar ya jadi hingga tercampur aja nggak usah sampai kalis-kalis amat ini kalau sudah amat ditutup dengan baskom tadi kemudian diamkan kurang lebih 40 menit setelah 40 menit adonan sudah lembut mengembang juga taburi tepung sedikit maya supaya tidak lengket di tangan kemudian kita akan bagi-bagi adonan menjadi 12 bagian ya nah setelah dibagi-bagi lalu dironding dulu dibuletin ya dibuletkan gitu ya teman-teman hingga mulus gitu kemudian kalau sudah ma ditutup lagi dengan serbet bersih dan diamkan kurang lebih 7 menitan nah setelah lentur udah 7 menit udah lentur ya nah sekarang kita akan ampli-mpli dulu atau tekan-tekan seperti ini pipihkan sedikit aja tidak terlalu lebar kemudian ini ada butter ya aku siapkan butter dengan suhu ruang ya udah meleleh seperti ini kurang lebih 50 graman lalu ambil sedikit-sedikit tuh kayak gini ya jadi sedikit-sedikit diletakkan di atas roti yang sudah kita tekan-tekan tadi atau kita ampli-mpli tadi nah kalau sudah aku bikin 3 tumpukan ya 3 lapisan saling menumpuk gitu ya nah ini kebalik ya 1 jadi nggak apa-apalah karena sudah terlanjur seharusnya dibalik seperti ini tuh ya nah ini aku bikin 3 lapisan, 3 lapisan mau 4 lapisan juga boleh ya teman-teman tapi disini aku membuat 3 lapisan sesuai resep yang saya temui di youtube ya lalu setelah ditumpuk-tumpuk saya emplempe dengan tangan atau kita lebarkan dengan tangan dipipihkan gitu ya intinya mah dipipihkan dulu kemudian setelah dipipihkan dibuntel, dibungkus atau di apa namanya ini teh kayak dibungkus ya gitu teman-teman kayak dibungkus, dibuntel gitu ya kayak dibungkus lah gitu ya seperti itulah teman-teman pokoknya simak tutorialnya ya abaikan saja saya bicara mungkin banyak salah ya soalnya saya kelamaan di Arab jadi bahasa tuh banyak yang lupa gitu teman-teman nah kita bikin lagi tuh kayak tadi emplempe dulu kemudian dibuntel-buntel atau dibungkus ya seperti ini atau dirapihkan lagi tuh ketengah ya kayak dirapihkan lagi tuh ya ketengah kayak dibungkus lah gitu ya menihara reseh ya teman-teman dibungkus lah gitu ya tuh kayak gini pokoknya lanjutkan semuanya hingga selesai ya nah ini kalau sudah selesai semua akan aku diamkan kembali ya kurang lebih 15 menit ya teman-teman hingga lentur ya hingga lentur nah sudah 15 menit udah lentur ya tuh sekarang aku mau pipihkan lagi ya atau templemplem lagi dengan tangan ya tanpa rolling pin ya dengan tangan aja seperti ini tuh ditekan-tekan hingga melebar seperti ini dengan tangan aja ya sebesar piring kira-kira ini ya tuh teman-teman kayak gini mungkin lebih besar dari piring makan ya teman-teman seperti itulah jadi aku enggak mengukurnya ya ini aku tidak mengukurnya oke sudah selesai sekarang panaskan teplonnya terus kita akan bakar atau kita panggang seperti ini ini tanpa olesan ya tanpa apa namanya tanpa minyak ya teman-teman aku enggak pakai apa-apa jadi letakkan aja langsung seperti ini karena sudah ada butter ya di dalamnya tadi ya banyak sekali jadi tidak usah dikasih butter luarnya kalau mau dikasih butter juga boleh ya atau minyak ya dioles-oles gitu di permukaannya boleh kalau saya ini benar-benar enggak pakai ya mungkin ada di resep saya sebelumnya pakai ya tapi di kali ini di resep ini enggak pakai minyak sama sekali ya untuk manggangnya pokoknya cara manggangnya teman-teman simak ya kayak gini ya ya kayak bikin hubes gitu ya oke sudah selesai saya bakar semuanya dan ini masih puanas ya dan ini wangi banget butternya karena saya pakai butter mungkin pakai margarin juga boleh ya teman-teman pakai margarin juga boleh kalau di sini saya memakai butter atau zubdah biar lebih endol lebih rasanya ini teksturnya lembut lembut ya teman-teman jadi bukan seperti parata ya kalau parata tuh biasanya kan ada renyah-renyah gitu garing-garing gitu ya kalau ini garing ya ini juga garing tapi enggak seberapa karena ini ada raginya teman-teman kalau ada ragi ya sudah tentu pasti akan ampuk ya tapi kalau enggak pakai biasanya ya gitu lah ada apa namanya ada-ada renyah gitu garing-garing di luar gitu ya kalau ini saya pakai ragi jadi empuk ya rotinya ini oke untuk rasanya udah pas banget gulanya garamnya udah pas jadi mau dimakan begitu aja endol ya dengan kopi, teh, susu dan lain sebagainya kalau pun mau dicocol dengan rendang gulai dan kare dan lain sebagainya atau mau dikasih keju boleh ya itu masuai selera oke segitu aja semoga bermanfaat selamat mencoba jangan lupa like, komen, dan share dan terima kasih selamat mencoba